SDIGA SEBUT GANJAR THE NEXT PRESIDENT ANIS GAJA DIDONG DITULISOLEY SHARDI DCWORK.COM Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Selain Anis, Ganjar dan SDIGA juga ikut menunaikan ibadah haji. Nah, ada satu cerita menarik yang terjadi antara Ganjar dan SDIGA. Mereka berdua sempat ketemuan di King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, setelah menunaikan ibadah haji. Rupanya mereka naik pesawat yang sama untuk kembali ke Indonesia. Setelah bertemu SDIGA, memperkenalkan salah satu pejabat di Arab Saudi kepada Ganjar, SDI lantas menyebut Ganjar sebagai presiden selanjutnya. Mr. Osama, this is the one I mention to you, insya Allah, the next presiden, kata SDI. Dari Kementerian Arab Saudi. Lanjut, SDI memperkenalkan pejabat yang mengenakan jubah tradisional yang biasa disebut. Ada banyak makna yang bisa diambil dari ucapan SDIGA yang menyebut Ganjar, the next presiden. Ada peluang duit Ganjar dan SDIGA di Belpres 2024. Memang beberapa nama sedang dipertimbangkan untuk menjadi cowok pres Ganjar diantaranya SDIGA, Eric Thohir, bahkan AHY. Ini sebenarnya jangan aja deh. Tapi bagaimana dengan Anis? Kenapa SDIGA tidak bilang Anis aja yang sebagai the next presiden? Padahal pada build group 2017 lalu, mereka sangat serasi dan saling melengkapi. Sekarang malah merapat ke Ganjar dan malah menyebut the next presiden. Ini sama saja membuat Anis tersayat-sayat hatinya, bagai diri silet tumpul dan berkarat. Kalau Ganjar the next presiden, berarti Anis the next loser dong. Ah gimana ini? Anis bisa jadi sewot loh. Udah gak dapat dukungan dari Jokowi, SDIGA juga mulai menjaga jarak. Setidaknya Anis didoakan jadi the next presiden of PKS. Setidaknya ini kayak ahadiah hiburan agar yang persakutan tidak terlalu sedih. Mungkin sudah ada luka masa lalu terkait dengan utang-pihutang yang jumlahnya puluhan miliar. SDIGA mungkin sudah kembali ke jalan yang benar sekaligus kapok dekat-dekat dengan Anis. Beberapa waktu lalu SDIGA juga tidak lagi satu visi dengan Anis yang mengusung perubahan. SDIGA lebih setuju perjepatan pembangunan. Kapok sekapok-kapoknya. Lebih baik segera menjauh saja dari Anis. Anis sedang disorot habis-habisan karena JIS yang mau dijadikan venue Piala Dunia U17. Banyak kekurangan yang bikin Anis terlihat tidak becus dan malu-maluin. Lebih baik SDIGA dekat-dekat saja dengan ganjar. Lebih pasti dan peluang menang sangat terbuka lebar ketimbang Anis yang banyak tingkah, banyak pencitraan. Bahkan saat ibadah haji saja, banyak unsur-unsur cari panggung yang seolah dilakukan dengan rapi. Bagaimana menurut Anda? Menolak lupa puisi mau saya tabok rasanya yang bikin kesal. Ditulis oleh Daeng di Steelward.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Puisi berjudul Mau Saya Tabok Rasanya yang ditulis oleh Fadlizon sudah jelas bahwa puisi itu diarahkan ke Presiden Jokowi sewaktu jelang Pilpres 2019. Ketika membuat puisi itu, Fadlizon pasti merasa sudah paling benar alias sok kritis. Fadlizon pasti ingin benar terus. Meski telah melakukan kesalahan, ia tetap merasa sudah paling benar. Bahkan setelah membuat hoax tentang Ratna Sarumpai dikepukin dan terbukti bahwa itu benar-benar hoax, Fadlizon tidak meminta maaf dan bahkan tidak diproses hukum aman-aman saja. Dan ketika Butet membacakan puisi tentang capres penculik di GBK pada acara puncak bulan Punggarno, Fadlizon langsung bereaksi. Fadlizon inginnya Prabowo itu dipuji-puji padahal tidak ada yang bisa dipuji dari Prabowo. Apalagi belum lama ini Prabowo kabarnya membeli satu skuadron atau 12 unicet tempur Mirage 2005 dari Qatar dengan biaya 792 juta USD atau setara hampir 12 triliun rupiah menurut asumsi kurs 14.800 rupiah per dolar AS. Jumlah anggaran yang fantastis kan? Apakah ini hanya menghambur-hamburkan duit negara atau ada sesuatu yang perlu diselidiki di situ? Disinyalir bahwa pesawat jenis itu pernah mau dihibahkan di tahun 2009. Tetapi ditolak karena biaya perawatannya sangat mahal. Padahal ada banyak pilihan jet tempur baru mendekati angka 66 juta USD. Di antaranya Super Hornet senilai 67 juta USD per unit, F-35A 77 juta USD per unit, GRIPEN 85 juta USD per unit atau F-15X 87 juta USD per unit. Jadi sepertinya Prabowo kurang informasi ya? Atau ada sesuatu hal yang belum diketahui publik tentang pesawat yang dulu pernah mau dihibahkan? Apakah Prabowo tidak melibatkan orang-orang kompeten dalam hal pemilihan jet tempur yang tepat? Atau jangan-jangan Prabowo memang hanya percaya kepada para pembisiknya? Jangan-jangan kepercayaan Prabowo hanya orang-orang seperti Fadlizon ya? Dan karena itulah sering membuat keputusan yang salah. Jadi prestasi apa yang mau dibanggakan untuk dipuji-puji kecuali jago menari dan keberat meja? Dulu banyak pendukung Jokowi yang berkata jas merah atau jangan lupakan sejarah. Tapi sepertinya sudah banyak yang lupa sejarahnya Prabowo kemudian rame-ramai mau mendukungnya? Lalu dengan beralasan bahwa ini demi persatuan, padahal bisa jadi karena alasan fulus kan? Masih ingat abu janda? Di beberapa videonya dulu justru menjelek-jelekkan Prabowo, sekarang malah mendukungnya. Jadi ini demi persatuan atau demi fulus? Apakah demi fulus negara ini harus di tangan orang yang tidak tepat? Meskipun misalnya tidak menggubri soal masa lalu Prabowo, bukankah rekam jejak itu penting? Dan bahkan kalau bicara soal prestasi, apakah selama menjabat Minhan, Prabowo sukses mengembangkan pertahanan negara? Atau hanya gemar beli pesawat tempur bekas? Yang masa pakainya tidak akan lama lagi dan butuh biaya atau angkaran yang sangat besar? Dan ini akan membebani negara? Dan untuk masalah pertahanan negara di era Web 3.0 ini, yang sangat penting adalah sumber daya manusia yang handal dalam bidang teknologi dan nuklir serta senjata biologis. Bukankah sebagai Menteri Pertahanan seharusnya sudah memikirkan masa depan bangsa ini harusnya seperti apa? Ini malah beli pesawat bekas yang mahal. Lalu bisa jadi setelah 3 tahun, pesawat itu akan terbengkalai dan akan menjadi barang rongsokan? Sungguh mengherankan. Dari puisi yang disampaikan oleh Mas Butet itu justru layak direnungi kembali lebih mendalam. Dan layak diingat kembali bagaimana si Fatlizon itu menyerang Jokowi dengan puisinya yang buruk itu. Jokowi tetap sabar dan tidak menanggapi puisi itu. Namun ketika Butet membacakan puisi dan tidak menyebut nama Prabowo, Fatlizon langsung bereaksi. Seperti lupa pada dirinya apa yang telah dia lakukan kepada Jokowi. Bagaimana kalau rakyat Indonesia ramai-ramai buat puisi yang berjudul Ingin kutabok rasanya ikan buntel itu? Tajara bikin gaduh lalu merasa sebagai sikap kritis. Sungguh miris, penuh gerinis yang sangat bau di setiap kata-katamu yang sinis itu. Oi oi oi, ikan buntel, ikan buntel, sini mari sini. Ada makanan yang lezat buatmu. Makanan yang kau bisa nikmati dengan jelatan-jelatan lidahmu yang sering mengeluarkan racun itu. Biar hidupmu semakin jelas sebagai penjelat. Dulu benci, sekarang memuji. Nanti bakal berubah lagi. Dulu memuji, lalu keesokan harinya bisa jadi mencaci magi. Semua itu kau lakukan demi majikanmu. Oi oi, ikan buntel, ikan buntel. Tanpa celana naik ontel, pede aja meski beleng-beleng. Bagaimana kalau menurut Anda? Selamat menikmati. Selamat menikmati.